Layanan WhatsApp yang nyebelin Bagi pengguna aplikasi WhatsApp atau WA Sebagian besar mungkin tidak terlalu peduli dengan isu keamanan data privasi atau data pribadi Terlebih bagi pengguna di negara berkembang seperti Indonesia Rata-rata mengizinkan atau membiarkan data seperti alamat rumah, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya digunakan aplikator Admin tidak akan memaksakan arti penting data dan potensi bahayanya jika disalahgunakan data-data tadi oleh aplikator Admin disini mau membahas hal yang mungkin nyebelin dari layanan WA Tapi apa yang ditampilkan adalah penilaian admin pribadi dan bukan untuk tujuan mendelekan atau menghasut pihak lain Inilah 6 hal yang nyebelin dari layanan WA versi admin branding IT Yang pertama, panggilan telepon ada suara hantu Meskipun layanan ini selalu ada menu penilaian atau kepuasan di akhir panggilan Tak mengapa sepertinya tidak ada perbaikan Seringkali suara dalam telepon hilang, putus, atau bahkan suara berubah menjadi aneh Layaknya suara hantu Meskipun kualitas panggilan telepon melalui WA tergantung perangkat dan operator juga lokasi Tak hayal Layanan ini mungkin paling menyebalkan di antara 5 hal yang menyebalkan berikutnya Yang kedua, video call bisa ada seperti bayangan kuntilanak Belum lengkap rasa sebelnya jika belum merasakan kegangguan layanan saat melakukan video call Dari video yang putus-putus bercampur suara yang on-off Gila nih pokok Terkadang gambar lawan bicara terlihat penyok, mulur, atau bahkan mirip penampakan kuntilanak Meski juga jenis ponsel, memori, lokasi, dan operator ikut mempengaruhi Yang jelas jeleh lah Yang ketiga, tampilan last scene Last scene artinya terakhir dilihat Memang bisa dimatikan fitur last scene-nya Tapi kamu juga jadi tidak bisa melihat last scene orang lain Orang-orang menjadi tahu kapan saja kamu memiliki waktu luang untuk memeriksa pesan hanya dari fitur yang satu ini Yang paling bikin auto kesel Belum ada penghilang status online alias tidak bisa dihilangkan nih last scene Yang keempat, quiet Eh, di-add lagi Quiet artinya keluar atau nyerah Sering kali ada whatsapp group yang kita kurang cocok Lalu kita memilih keluar Eh, ada temen nge-add lagi Pakai rayuan dan bujukan angin surga pula Oh tidak Aduh Untungnya sih sekarang sudah ada opsi untuk menginformasi apakah kamu ingin masuk ke sebuah grup atau tidak Setidaknya fitur group chat juga tidak begitu menyebalkan lagi Karena kamu bisa memilih lumayan lah ini yang nomor empat lumayan Yang kelima Si A sedang mengetik Rasanya dedegan begitu Melihat seseorang sedang menuliskan sesuatu untuk membalas pesan yang kamu kirimkan Tapi kadang sudah tiga menit menunggu kok tak kunjung ada balasan Dan ternyata balasannya hanya emotik on atau bahkan gak jadi kirim Asem kecut gula lagi Kel kecut mambu Rika gue sing batin ngomong untuk aku lho Tahan nafas lebih panjang dari isi balasannya Sema putrikan Yang keenam memori penuh Beberapa bulan galeri dibiarkan dan tidak dihapus sejak menggunakan aplikasi WA Tidak ada fitur hapus otomatis Malah yang ada adalah restore yang bikin makin penuh memori ponsel Memori ponsel dipenuhi dengan gambar dan video yang bahkan kita sudah tidak ingat lagi kapan dan dari mana asalnya Penamaan file dengan kode nomor berurutan jumlahnya ribuan bikin kusing cara ngapusnya Mau dihapus takut-takut video atau foto masih dipakai atau penting Dan minum obat Memilih membalas nanti saja Lalu pihak lain akan berpikir kamu membenci mereka atau marah dan tidak ingin berbicara Atau bahkan dinilai tidak peduli lagi Dengan terpaksa kamu membalas pesan disertai rasa Ya rasa malas-malasan Karena terlanjur ketahuan membuka pesan mereka Udah gitu balasannya dinilai gak berbobot atau gak memuaskan telat pula Ngeselin bok Atau jika kamu dalam posisi orang yang sedang menunggu balasan Karena pesan yang terkirim sudah centang biru Lalu membayangkan dan memikirkan apa yang hendak dia balas Sabar yang lewi mancing nang we say lur Demikian lur pendapat admin tentang layanan WA Yang admin nilai menyebalkan Cocok ya cukur, racocok ya gondrong Sekedar info dan gabungan guyon Arap ganti aplikasi liane yang onoh Admin si hurung taun jajali ane Rawani komen lah Matur subun Terima kasih telah menonton! Terima kasih.